Selamat pagi bagi kita semua, warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun saudara berada. Kita berjumpa kembali pada hari ke-326-2023. Sebelum kita mulai karya dan pengabdian kita, marilah kita memohon hikmatmu dengan Tuhan. Dalam sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memilih hara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dalam kitab Masmur, fasal 109, ayat yang ke-26. Saya baca dari terjemahan berlua, demikian tertulis. Tolonglah aku ya Tuhan, Allah. Selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setia-Mu. Help me, O Lord, my God. Because you are faithful to me, deliver me. Amin. Yang berbahagialah mereka yang mendengar serta melihara kebenaran firman Tuhan. Tema yang akan kita renungkan pagi hari ini, tolonglah aku ya Tuhan. Tolonglah aku ya Tuhan. Konteks dari ayat ini menunjukkan bahwa Pemaskur sedang mengalami penderitaan dan kesulitan yang disebabkan oleh musuh atau orang-orang jahat. Dalam kondisi tersebut, Pemaskur menyatakan kebutuhannya akan pertolongan dan keselamatan dari Tuhan. Kita pun mungkin bisa saja mengalami penderitaan dari musuh-musuh kita. Tanda petik. Musuh itu ialah orang yang tidak ingin kita melakukan perintah dan firman Tuhan. Orang yang iri kepada kita karena kita tetap berjalan pada kebenaran. Itu disebut musuh. Dan kita mengalami kesulitan menghadapi orang-orang seperti itu. Ungkapan tolonglah aku ya Tuhan Allah selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setia-Mu mencerminkan kerinduan Pemaskur untuk mendapatkan pertolongan dan perlindungan Tuhan yang didasarkan pada kasih setianya. Pemilihan kata-kata seperti ini mencerminkan hubungan Pemaskur dengan Tuhan sangat erat. Sehingga berani meminta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan tolonglah aku selamatkanlah aku. Karena Pemaskur menyadari bahwa Tuhanlah sang penyelamat. Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan pertolongan yang akan memampukan dia menyelesaikan menghadapi musuh-musuhnya. Menyelesaikan pergumulan hidupnya. Dalam banyak Pemaskur terdapat pola di mana Pemaskur mengungkapkan keteguhan iman dan harapannya kepada Tuhan. Bahkan di tengah-tengah penderitaan sesulit apapun Pemaskur tetap bermaskur dan memuji memuliakan Tuhan. Dalam Pemaskur 109 ini secara keseluruhan mencerminkan keragaman emosi Pemaskur dan pengalamannya dalam menghadapi tantangan kehidupan serta kepercayaan pada Tuhan sebagai penolong dan pembelaannya yang setia. Kita juga sebagai umat percaya memiliki pengalaman bersama Tuhan bagaimana Tuhan menolong kita menghadapi tantangan dan pergumulan kita. Pertanyaan kita sekarang ialah apa yang hendak kita renungkan dari Nas hari ini. Nas hari ini mengandung beberapa pesan dan nilai yang dapat direnungkan. Apa itu? Yang pertama Pemahaman akan kasih setia Tuhan. Yang pertama Pemahaman akan kasih setia Tuhan. Pemaskur menekankan bahwa harapannya untuk diselamatkan didasarkan pada kasih setia Tuhan. Dia memiliki keyakinan dengan kasih setia Tuhan. Karena kasih Tuhan kepadanya maka Tuhan akan menyelamatkannya. Keyakinan yang sama juga akan terjadi pada kita. Jika kita meyakini Tuhan itu setia, dia setia menolong kita, menyelamatkan kita, maka itu akan berlaku kepada kita. Ini menyeroti keyakinan Pemaskur akan karakter Tuhan yang setia dan berbelas kasih. Jadi Pemaskur yakin Tuhan itu setia dan berbelas kasih dan akan menolongnya. Kita pun harus begitu. Yakinkan dirimu dari kita, dari saya. Setia Tuhan akan menolong dan menyelamatkan kita. Dalam menghadapi masalah, Pemaskur percaya bahwa Tuhan yang akan bertindak sesuai dengan sifatnya yang penuh kasih dan setia. Jadi yang pertama, apa yang perlu kita renungkan dari nasa hari ini, Pemahaman akan kasih setia Tuhan. Kita harus paham bahwa Tuhan adalah setia menolong, menyelamatkan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang perlu kita renungkan dari nasa hari ini, ialah yang kedua, doa sebagai ungkapan kepercayaan dan harapan. Doa sebagai ungkapan kepercayaan dan harapan. Nah, pernyataan ini mencerminkan doa sebagai ungkapan kepercayaan dan keyakinan dan harapan kepada Tuhan. Hendak menunjukkan bahwa Pemaskur memberikan permohonan dengan penuh keyakinan. Jadi dia memohon kepada Tuhan, selamatkanlah aku ya Tuhan. Dia menyampaikan permohonannya kepada Tuhan dengan penuh keyakinan. Bahwa Tuhan mendengar dan bersedia menyelamatkan kita. Menyelamatkan dia sesuai dengan rencana Tuhan yang penuh kasih. Jadi kalau kita menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan dengan doa dan yakin, maka itu akan terjadi bagi kita semua. Jadi sekali lagi ketika kita menyampaikan permohonan Tuhan, selamatkanlah aku. Maka yakinilah saat itu Tuhan telah menorong kita. Saat itu Tuhan telah menjawab doa permohonan kita. Itu yang kedua, bahwa doa sebagai ungkapan kepercayaan dan harapan. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang kita menemukan dari Nasr hari ini, sadar akan keterbatasan manusia. Kita harus sadar kita memiliki keterbatasan. Kita tidak bisa menjadi manusia super, superman, atau lebih superwoman. Tidak bisa. Kita ini adalah manusia terbatas yang tidak mampu mengatasi segalanya dengan kekuatan, kepandaian, kepintaran kita. Hanya Tuhanlah yang maha kuasa yang menolong kita. Jadi dalam kebutuhan akan pertolongan Tuhan, pemasmur, merenungkan keterbatasannya sebagai manusia. Dan dia butuh akan bimbingan dan pertolongan Tuhan. Ini dapat menjadi pengingat bagi kita. Walaupun kita memiliki kekuatan dan kehebatan, kebijaksanaan, tetapi ingat itu terbatas adanya. Tetapi Tuhan yang maha kuasa tanpa batas, tak hingga batas kuasanya. Itu yang menolong dan menyelamatkan kita. Jadi apa yang kita renungkan dari nasa hari ini? Yang pertama, pemahaman akan kasih setia Tuhan. Tuhan itu setia. Karena setianya, dia akan menolong dan menyelamatkan kita. Yang kedua, doa sebagai kepercayaan dan harapan. Ketika kita mengatakan, Tuhan selamatkan aku. Sampaikanlah itu mulai doa. Dan ketika kita berdoa, berharaplah Tuhan menolongmu. Dan yang terakhir, kita sadar akan keterbatasan kita sebagai manusia. Karenanya, ketika kita memiliki kekuatan, kebijaksanaan, khidmat, itu terbatas adanya. Tetapi yang tak terbatas, maha kuasa, maha adil, hanya ada pada Tuhan. Dan itulah yang menyelamatkan, menolong kita. Dikala kita mengalami pergumulan dan menghadapi musuh. Karena itu, renungan ini dapat menginspirasi kita untuk tergantung kepada Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, mengandalkan kasih setianya. Dan melihat, meminta pertolongan itu melalui doa sebagai cara untuk mengekspresikan harapan dan kepercayaan kita kepadanya dalam segala keadaan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak atas firmanmu hari ini yang memberikan keyakinan bahwa Tuhan menolong kami. Dikala kami bergumul menghadapi musuh-musuh, mengalami penderitaan, mengalami persoalan-persoalan hidup, Tuhan mendengar seruan kami meminta pertolonganmu. Menurut nasi hari ini, Tuhan menyadarkan kami bahwa Tuhan adalah setia. Setia menolong dan menyelamatkan kami. Bahwa dalam rak kami meminta pertolongan kepada Tuhan, kami harus berdoa. Dan di dalam doa kami, kami yakin Tuhan akan menolong kami. Sehingga kami penuh harapan, memohon kepadamu. Yang berikut kami yakin bahwa keterbatasan kami sebagai manusia akan menyadarkan kami, hanya engkau lah pertolongan kami. Terima kasih Bapak. Mampukan kami untuk mengerti memahami, serta melakukan firmanmu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Yesus. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Selamat berkari untuk Tuhan. Tuhan Yesus yang berkati kita semua. Horas, horas, horas.